selamat datang kembali di DR Kids bersama Miss D kalian telah mempelajari teknologi transportasi laut di pembelajaran sebelumnya sehingga kalian sudah mengetahui nih apa saja yang termasuk transportasi laut sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknologi transportasi udara dan darat kita sudah semestinya berdoa kepada Allah yang Maha Esa sebelum belajar ketika kita akan mempelajari hal-hal baru kita berdoa supaya pengetahuan tersebut memberi manfaat kepada kita sebelum Miss D membahas tentang transportasi darat dan udara jangan lupa subscribe dan like video ini ya agar Miss D semakin semangat untuk sharing video lainnya pada tahun 1890-an ada seorang warga Jerman bernama Otto Lilienthal ia berhasil terbang dengan pesawat Gantole Wilbur Wright dan Offer Wright juga mempunyai cita-cita untuk bisa terbang mereka melakukan penelitian dan banyak melakukan percobaan untuk terbang suatu hari mereka mengamati bagaimana cara burung terbang akhirnya mereka memiliki ide untuk menciptakan sesuatu menyerupai burung tahun 1908 mereka berhasil menciptakan pesawat Wright bersaudara menerbangkan pesawat buatan mereka dari tahun ke tahun sejak saat itu pesawat terbang terus dikembangkan sehingga teknologi pesawat terbang maju dengan pesat hal itu dapat kita rasakan seperti masa sekarang selanjutnya transportasi darat yang pertama kereta api Taukah kamu siapa yang mengemudikan kereta api? ya kereta api dikemudikan oleh masinis pada tahun-tahun sebelumnya di dalam perjalanan kereta api biasanya ada yang mengecek tiket karcis orang yang mengecek karcis ini dinamakan kondektur semua penumpang harus memiliki karcis kalau tidak punya karcis penumpang akan diturunkan di stasiun pemberhentian terdekat bahkan akan dikenakan denda karcis dapat dibeli di loket yang tersedia karcis sebagai pengganti biaya transportasi kereta namun pada saat ini kereta api mengalami perkembangan tiket karcis yang dulu digunakan sekarang diganti dengan tiket elektronik bagaimana cara penggunaannya? ya tiket elektronik ini hanya di tab pada gate yang tersedia sebelum kita memasuki stasiun oke itulah penjelasan dari misdi tentang transportasi udara dan transportasi darat jadi kesimpulannya transportasi udara itu contohnya adalah pesawat Wilbur and Orville itu yang menciptakan pesawat pada tahun 1908 sedangkan contoh transportasi darat adalah kereta kereta ini dari zaman ke zaman telah mengalami perkembangan dan contohnya pada zaman dahulu menggunakan tiket karcis dan sekarang telah berubah menggunakan tiket elektronik nah menurut kalian adakah contoh lain dari transportasi udara dan transportasi darat? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati